Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa nih ya bikin kontennya ini nih tapi kadang-kadang loncat nih dari kuil masa dari ke kabel kebau depannya ya dari sini loncat ke sini ya Nah kita cek nih ya Nah itu masalahnya ya suaranya juga agak berdebat ya kacek ya kita cek pertama cek kabel businya saja nih ya Hai pakai polometer kedua dicek kerengangan busi karena ini sudah CDI ya nggak mungkin ya kalau sedianya ya kita cek aja ya ah dicek pakai apometer ya ininya udah pada tidak nyamuk ya karena usia ya udah pada kering ya ininya soket-soketnya udah pada kering dia jadi terpaksa harus diganti ya ya udah disiapin ya saya diganti dulu nih Hai siap ya beli yang baru nih yang baru ya yang baru ya yang baru kita pasang karena ini carry 1,5 ya langkah kerjanya juga beda ini nih nomor satu ya ini nomor satunya nih ini nomor satu ini nomor dua nomor tiga nomor empat ya ya sekarang tinggal pasang kabelnya ya ini nomor satu busi ya ke satu busi ya nomor satu di atas nih nomor satu ya nah ini nomor satu busi hai 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 kenal rotor larinya kesini nih muternya ke arah sini nih Hai ada tanda panah di sini nih ya terus nomor 02 rotor ke nomor dua nah ini nomor dua ya nah ini nomor tiga harinya keempat nah keempat busi nah keempat busi nah keempat busi nih nah yang empat busi yang empat rotor nomor empat larinya ketiga cuma disilang satu pada dasarnya sama saja ya cuman beda langkah sedikit nah ini karena putra ya kita rapikan dulu kita cek kita coba nanti ya betul atau tidak ya ya sudah dipasang ya semuanya ya sudah rapi kita tes ya kita tes oh ya tidak keluar api dari sini ya tidak ada loncatan api ya mohon maaf pada yang senior ya mohon maaf sekali lagi mohon maaf ya bukan menggurui ya sebagai apa-apa berbagi pengalaman saja ya sekian dulu ya tutorial dari wakadol semoga bermanfaat bagi pemula ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu akibwill apalampur akibwill akibwill